Alhamdulillah Gimana Pak? Sekarang Saya mau Memastikan Karena tadi Bapak janji Kalau saya sudah selesai sholatnya Bapak Bapak akan menjawab dan menentukan Mau berhenti Atau terus menyusahkan umat Tadi kan Bapak bertahfakur dulu Merenung dulu Mudah-mudahan Ya hasilnya positif Bapak bisa kembalilah kejadian yang benar Alhamdulillah Mudah-mudahan Gimana Saya mau tetap aja Dengan ilmu saya Saya gak mau Saya gobat Sudah pakai ikat kepala Habis itu Astagfirullah Rupanya sudah dibakar Saya tunggu-tunggu dari tadi Ramak-amak Sampai Jokowi Tidak boleh marah-marah Sambil ngerakuk Ngerakuk aja Saya kesini juga Tadi Jangan mau ngobrol-ngobrol ya Awancara Iya Tapi situ Ngajak saya untuk Betobat Saya tidak akan Tobat Saya tetap Dengan ilmu saya Mario Mario Ganya Keyakinan Pak Saya mau Gimana ya Gak enak ini Gimana ya Jadi Jangan ngomong-ngomong Ngomong Yang kayak gitu Jangan ada kesini Baik-baik Cuma Mengwawancara Dan Ya mencoba Berbagi Berbagi Apa yang Saya pahami Tentang hal-hal Yang baik Ya Tapi Bukan Situ Ngajak-ngajak Bertobat Saya tidak mau Saya tetap Dengan Keyakinan Saya Saya Bukannya Mengajak Cuma Mengingatkan Saling mengingatkan Ajak Karena Saya juga Sama Orang Ya Bukan Orang Baik Tapi Yang sedang Belajar Lebih Baik Jadi Kita Belajar Bareng-bareng Untuk Menuju Kara yang Lebih Baik Biar Nyaman Tentram Tenang Ini Menurut saya Sudah Baik Sekarang Tapi Saya Dapat Apa Bapak Tugak Tenang Tidak Nyaman Tata Siapa Kata Saya Nyaman Saya Tenang Setara Saya Peket Nyaman Tenang Dengan Persis Saya Seperti Ini Bapak Nyaman Seperti Ini Nyaman Saya Nyaman Coba Kalau Bapak Misalkan Berani Bapak Keduarlah Dari Jona Nyaman Keduarlah Dari Jona Nyaman Berani Tindak Itu Sudah Tentangan Itu Sebuah Tantangan Kalau Bapak Keluar Dari Jona Nyaman Bapak Bisa Melewatinya Bapak Bisa Melawan Tantangan Tersebut Bapak Bisa Melawan Hal Yang Bapak Tidak Ingin Hal Yang Bapak Tidak Mau Bapak Tidak Melakukan Sesuatu Ini Bapak Lakukan Itu Artinya Bapak Sudah Melawan Melawan Hal Yang Bapak Tidak Diinginkan Tapi Selama Ini Yang Saya Ingin Saya Tercapai Tapi Kalau Yang Tidak Diinginkan Tercapai Tidak Ya Buat Apa Yang Tidak Diinginkan Tapi Kalau Misalkan Hal Yang Tidak Diinginkan Itu Dilakukan Terus Tercapai Kepuasannya Bakal Lebih 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 Dan Lebih Dari Apa Yang Kita Lakukan Apa Yang Kita Ingin Lalu Tercapai Tar Bapak Pengen Uang 100 Juta Ata Tidak Siapa Yang Pengen Saya Gini Pengen Cari Uang Saya Kerja Begini Itu Cari Uang Bapak Pengen Emas Satu Truk Tidak Siapa Yang Pengen Yang Kesini Yang Datang Itu Mau Itu Sama Emas Makanya Dia Pada Datang Kesini Buat Pesimpinan Kalau Bapak Pengen Tidak Terus Kenapa Kalau Bapak Pengen Emas Satu Druk Pengen Uang Banyak Kenapa Bapak Diam Terus Tidak Mencarinya Mencari Diam Aja Nunggu Tamu Datang Harus Jemput Bola Bapak Bekerja Berikhtiar Bapak Diam Aja Nunggu Tamu Datang Terus Bapak Minta Keuntungan Dari Orang Orang Yang Bapak Jerumuskan Tanpa Bapak Coba Gini Loh Kalau Misalkan Bapak Pengen Kaya Pengen Uang Kenapa Bapak Sendiri Yang Melakukan Pesugihan Kan Saya Nolong Orang Kalau Nolong Orang Buat Apa Nolong Orang Tapi Tadi Bapak Bilang Ini Pekerjaan Bapak Katanya Bapak Bekerja Seperti Ini Karena Ingin Uang Itu Tadi Katanya Pengen 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 Kenapa Bapak Yang Melakukan Pesugihan Coba Kenapa Harus Menyesatkan Orang Saya Tidak Perlu Pesugihan Dari Tamu Juga Sudah Dapat Itu Buat Beli Emas Buat Uang 100 Juta Mudah Buat Saya Mudah Dari Hasil Menyesatkan Orang Nah Itu Kalau Menyesatkan Orang Ya Terserah Saya Jadi Yang Menumbak Pasien Bapak Kalau Itu Saya Tidak Terserah Dia Yang Datang Sini Pesugihan Tunggu 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 Nah Jadi Yang Memberikan Tunggu Pasien Bapak Bapak Yang Berapat Keuntungan Yang Penting Saya Dapat Keuntungan Aja Coba Kalau Misal Bapak Yang Menumbakan Anak Bapak Gimana Saya Belum Punya Anak Saya Masih Muda Muda Yang Kenapa Masih Muda Masih Muda Maaf Bapak Masih Muda Jangan Muda Bapak Jangan Bapak Masih Saya Percaya Bapak Masih Muda Jangan Bapak Mudah Bapak Keren Namanya Bapak Juga Terkenal Pokoknya Saya Juga Makanya Kesini Juga Dengar Bapak Tua Namanya Siapa Yang Namanya Bukan Mengundi Yang Sebenarnya Tadi Saya Di Masjid Nah Tadi Abis Sholat Ngobrol Ngobrol Dulu Itu Yang Rumah Sintri Siapa Namanya Katanya Nama Aslinya Bukan Nama Samar Nama Kenapa Kamu Cari Tahu Nama Saya Buat Apa Penasaran Aja Katanya Ini Namanya Julio Apa Julio Lahoy Ya Julio Lahoy Katanya Jagoco Di Tukang Sot Reman Juga Katanya Yang Megang Megang Wah Pasar Induk Sebagainya Saya Juga Nggak Nyangka Juga Soalnya Tadi Baik Banget Kamu Cari Cari Tahu Nama Aslisa Yang Nggak Nyangka Juga Beneran Saya Bener Pak Saya Pernah Dengar Nama Itu Cuma Belum Pernah Ketemu Gini Saya Nggak Nggak Bisa Ketemu Dia Iya Ternyata Gini Keren Saya Julio Lahoy Juga Kan Ini Keren Ini Namanya Ya Keren Itu Kayak Orang Korea Gitu Julio Ya Abang Jadi Ya Alhamdulillah Bisa Ketemu Abang Sini Aja Gak Sengaja Juga Mudah Mudahan Lah Jadi Gimana Nih Mau Ikut Saya Penggabang Saya Tetap Dengan Keyakinan Ilmu Saya Saya Tidak Mau Bertobat Ilmu Abang Itu Membuat Pengaruh Buruk Terhadap Abang Terhadap Apa Yang Abang Lakukan Ini Mau Buruk Mau Jelek Saya Tetap Mengenal Ilmu Saya Abang Itu Cari Apa Lagi Abang Abang Itu Sudah Kaya Saya Tahu Julio Yang Ya Saya Tahu Memang Tuhan Apa Yang Lagi Seperti Ini Melakukan Hal Seperti Ini Saya Tahu Untuk Megang Pasar Ini Induk Ini Ini Itu Terkenal Terkenal Sekali Ya Itu Saya Kan Udah Nyaman Makanya Saya Tetap Aja Dengan Ilmu Saya Kalau Udah Nyaman Di Bisnis Itu Kenapa Harus Menyesatkan Dengan Ritual Ritual Perdukunan Seperti Ini Kan Kalau Ada Yang Minta Buat Kesini Masa Saya Layan Saya Layan Lah Harusnya Abang Itu Nasehatin Gak Boleh Melakukan Hal Seperti Itu Bukan Yang Dikasih Jalan Kan Dia Juga Pengen Kayak Sama Seperti Saya Makanya Saya Kasih Jalan Juga Abang Dari Tadi Itu Besih Kukuh Banget Kamu Ngomong Ilmu 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 Iya Iya Kalau Menurut Saya Ilmu Itu Segala Sesuatu Bersebut Dari Allah Kalau Allah Tidak Mengizinkannya Gak Memban Bang Coba Saya Pengen Tahu Mas Sudah Bung Seperti Apa Ilmu Apa Bagaimana Saya Tahu Pengen Tahu Sebelah Mana Nih Iya Dari Abang Ngomong Ilmu Terus Siapa Yang Tahu Ilmu Yang Mana Ilmu Seperti Apa Oh Kamu Nantangin Bukan Nantangin Kenal Wancara Pengen Tahu Penjelasannya Abang Tuni Punya Ilmu Ini Misalkan Punya Ilmu Matematika Bisa Hitung Kan Punya Ilmu Pengetahuan Pengetahuan Alam Tipah Ya Punya Ilmu Misalkan Manajemen Punya Ilmu Statistik Punya Ilmu Kedokteran Itu Apalagi Aduh Kamu Dari Tadi Mancing Mancing Jangan Lawan Saya Lawan Aja Murid Saya Jik Sini Jik Abang Ada Lawan Hatiam Oh Hare Bang Bang what you want Hai dia kabur lu ngelakir Kang sebentar mau tanya dulu udah lama ikut Bang Julio Astagfirullah bahwa itu ditanyain sama guru tuh nggak bisa ngomong Bang secara ndak mau apa udah lama ikut Bang Julio bener dia tuh dia tuh paul di apa Julio Lahoy kata tadi di masjid kata orang-orang Julio Lahoy katanya tapi kalau kata orang-orang enggak enggak ini enggak maaf enggak ini saya saya mah ya tahunya di tempat saya makan terkenal tuh yang bergabung saat itu bergabung ini bergabung itu putih kayak orang-orang Korea gitu kayak apa-apa ganteng adanya enggak enggak ya diaduk-diaduk masa barusan juga Mas Mida ketengnya Jan iya iya mohon ya sep sambil ngobrol Astagfirullah galak 수, angkat. кабarur iya hehehe xing uang ih ganti yang lilinya nyi sep nyi sep ini enggak keceloals modern bu hehehe 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 Astagfirullahaladzim Terus mending, mending ke Abi Kayak dipasihkan basho Basho yang cuangki Segar di ladaan Emang saya anak kecil kan? Emang saya anak kecil yang bisa disituin? Iya Beneran anak kecil Kalau ngomong yang bener Bukan namanya Bukan namanya Bang Terus Terus Tepatnya pesennya basho Saya nambah yang ngajak si Bang Lio Hah Kalah ya? Iya Ke QA nyerang-nyerang Cura jangan saya Oh iya Berdarah Lihatnya Astagfirullahaladzim Lihat tuh Lihat tuh Garah Dia omat Terus Tidak 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 Mana si abangnya aja suruh kesini? Tidak 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 selamat menikmati